Bismillahirrahmanirrahim, lapan kerjaan polisi AP dan tempat SKPD dan yang akan dibuka dan terbuka. DPRD Kabupaten Karimun, Dinas Pertambangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun menggelar hiring perpanjangan izin kontrak karya kepada PT Karimun Granit atau PT KG 5 tahun ke depan yang mengakibatkan Pemkap Karimun kehilangan potensi PAD hingga miliaran rupiah. Hiring pada hari selasa kemarin ini dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karimun Jamaludin SH didampingi Komisi B DPRD Kabupaten Karimun, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Staff Pendapatan Daerah, Kepala Bandar Lingkungan Hidup BLA dan Kepala Polisi Kehutanan Kabupaten Karimun. Pimpinan rapat meminta penjelasan SKPD terkait memastikan keterlibatan mereka memberikan rekomendasi atau dukungan apapun hingga terbitnya perpanjangan kontrak karya pada PT Karimun Granit yang menurut Ketua Komisi A tersebut sangat janggal. Secara tegal seluruh SKPD yang terkait dan SKPD yang hadir dalam rapat pada hari tersebut menegaskan tidak pernah memberikan izin perpanjangan kontrak karya terhadap PT Karimun Granit untuk periode 2013-2018. Terkait hasil rapat, DPRD Karimun akan meneruskan permasalahan perizinan kepada PT Karimun Granit ini ke DPR RI. Amat Swartoy Damanik, Robi Ragil dari Karimun mengabarkan.